Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembaca tarotku ya Dan Kalian boleh kok memfokuskan pada seseorang Yang ingin kalian ketahui Situasi hubungan kalian dengan si dia Dan boleh kalian sebutkan namanya di dalam hati aja ya Oke Kita mulai Klak Butuh waktu ya Butuh waktu Ambillah untuk healing dulu Berprogress ya Pelan-pelan Dan ini memang siklusnya untuk kalian Berproses ya Untuk jeda sejenak Ya dari hubungan ini Butuh Butuh waktu lah intinya ya Butuh jeda dalam hubungan ini Karena butuh ada yang healing dulu Dalam proses penyembuhan Entah itu apa penyembuhan Mungkin rasa sakit hati Atau rasa sakit secara fisik Batin Emotional Psikologis Intinya disini ada yang lagi butuh Waktu untuk healing Queen of pentacles Queen of pentacles And six of pentacles Oke Ini ceritanya bagus nih Kayaknya nih Untuk gender ya Ini bisa laki-laki Bisa perempuan Bisa ini kamu Ataupun dia Bisa terbolak-balik ya Ceritanya Jadi kalian situasikan aja Dengan kondisi kalian Seperti apa Kalau misalkan ini Ceritanya sama ya Mau ini ceritanya tentang dia Ataupun ceritanya tentang kamu Yang penting ini Kalaupun sesuai ceritanya Ya ini memang cerita kalian Orang ini Memang sedang Lebih memilih Untuk Menghargai diri sendiri Me Apa ya Namanya tuh Bersikap ramah Dan sabar Terhadap diri sendiri Kemudian Dia lebih Ingin Apa ya Melatih Kepekaan Terhadap diri sendiri Terlebih dahulu Jadi dia mau Memprioritaskan Diri dia Terlebih dahulu Ya Sebelum dia Menjalin suatu hubungan Ya Dengan seseorang Jadi Dia pengen Menghargai Apa Yang ada Di dalam diri dia Potensi apa Yang dia punya Di dalam diri dia Nah gitu ya Kalau misalkan Kalian disini Sudah berpasangan Ya Aku lihat Hubungan kalian Cukup aman Bahkan Kalian merasa nyaman Satu sama lain Dan Kalian juga Merasa seperti itu Karena Menurut kalian Itu pantas Pantas Untuk kalian Terima Karena kalian Sudah begitu Banyak perjuangan Yang harus Kalian Lalui Untuk bisa Ada di Tahap ini Di tahap Penyatuan Di tahap Kembali bersama Karena ada Proses yang Begitu Lelah Begitu Menyakitkan Begitu Banyak lah ya Halangan rintangan Yang harus Kalian lalui Akhirnya Kalian bisa Bersama Kembali Ya Menurut kalian Ini Sesuatu yang Pantas Untuk kalian Terima Gitu Dan Aku juga Lihat Disini Bahwa Apa ya Ini hubungan Yang Membuat Kalian Percaya Diri Ya Dan Hubungan Yang Ingin Kalian Lebih Fokuskan Untuk Perhatian Kalian Pada Pasangan Jadi Kalian Pengen Lebih Memfokuskan Apa ya Hubungan Ini Memprioritaskan Pasangan Nah Gitu Dan Juga Aku Lihat Juga Kamu Memang Pengen Punya Pasangan Yang Setara Dengan Kamu Yang Se-level Dengan Kamu Dari Segi Apapun Dari Segi Apapun Jadi Mungkin Dari Segi Finansial Dari Intelligence Kecerdasan Atau Kasih Sayang Nah Itu Pokoknya Pengennya Yang sesuai Yang setara Dengan Kamu Jadi Bisa Win-win Kayak Gitu Dan Sekarang Situasinya Memang Kalian Ini Lagi Berjuang Lagi Berjuang Tentang Membuat Suatu Keputusan Keuangan Atau Mungkin Keuangan Kalian Lagi Belum Stabil Baik Ini dia Ataupun Kamu Kalian Lagi Sama-sama Berjuang Untuk Menstabilkan Finansial Nah Disini Ada Potensi Kalian Akan Jarang Berkomunikasi Kalau Seperti Ini Jadi Hati-hati Walaupun Kalian Disibukan Dengan Pekerjaan Dengan Mencari Uang Jangan Sampai Kalian Melupakan Pasangan Jangan Sampai Kalian Mengabaikan Pasangan Karena Ada Two of Pentacles Jadi Ini Aku Lihat Memang Kalian Fokus Sama Keuangan Sehingganya Kalian Sibuk Sendiri Dan Akhirnya Mengabaikan Pasangan Karena Ini Bisa Goyah Hubungannya Kalau Kalian Hanya Memprioritaskan Kepentingan Sendiri Jadi Harus Ada Penyeimbangan Hubungan Pekerjaan Dan Kewajiban Keluarga Dan Aku Lihat Kalau Misalkan Kalian Tidak Seimbang Tidak Bisa Mengatur Tidak Bisa Pinter Mengatur Waktu Untuk Antara Bekerja Keluarga Hubungan Kalian Akan Stress Sendiri Jadi Kalian Perlu Memprioritaskan Atau Mengurangi Prioritas Hubungan Apalah Yang Menurut Kalian Harus Sama Sama Mau Apa Namanya Gini Ribet Aku Ngomongnya Jadi Kalau Misalkan Saat Ini Prioritas Kalian Tentang Keuangan Berarti Kalian Harus Bicarakan Baik Baik Dengan Pasangan Kamu Lagi Memprioritaskan Finansial Jadi Mungkin Akan Ada Waktu Dimana Komunikasi Aku Dengan Kamu Akan Lebih Berkurang Harusnya Seperti Itu Harus Ada Perbincangan Obrolan Obrolan Yang Seperti Ini Agar Tidak Ada Salah Faham Diantara Kamu Dan Dia Dan Hati-hati Karena Disini Memang Aku Lihat Baik Ini Kamu Ataupun Dia Kalian Sampai Gila Kerja Sampai Bahkan Apatis Untuk Mengusahakan Hubungan Makanya Disini Aku Bilang Harus Ada Komunikasi Diantara Kalian Harus Jelas Kalian Mau Ngapain Kalian Butuh Apa Yang Sedang Kalian Prioritaskan Karena Disini Ada Eiffel Pentacles Jadi Ada Kemungkinan Ada Keapatisan Untuk Mengusahakan Hubungan Ini Bisa Langgeng Makanya Disini Tadi Ada Heal Butuh Waktu Memang Jadi Agar Hubungan Ini Walaupun Apa Namanya Lagi Tidak Ada Perkembangan Dalam hubungan Atau Lagi Stuck Hubungan Kalian Paling Tidak Tidak Ada Kesalah Pahaman Karena Disini Kalian Butuh Waktu Butuh Waktu Dulu Jadi Disini The Egg Of Pentacles Atau Coin Ini Kalian Memang Akan Ada Sikap Apatis Dalam Hubungan Jadi Cobalah Lakukan Upaya Untuk Membuat Pasangan Kamu Merasa Dihargai Yaitu Dengan Komunikasi Apapun Yang Kalian Butuhkan Apapun Yang Sedang Kalian Lakukan Cobalah Untuk Bicarakan Kepada Pasangan Apapun Itu Jadi Biar Apa ya Walaupun Jarang Komunikasi Paling Tidak Ada Pengertian Diantara Kamu Dan Dia Oke Memang Niat Dari Kalian Bekerja Ini Cuma Memang Untuk Dia Juga Untuk Dia Agar Hubungan Ini Bisa Ke Step Yang Selanjutnya Mungkin Kalian Cari Uang Ini Untuk Modal Kalian Menikah Jadi Coba Untuk Perjelas Dengan Pasangan Kalau Kamu Sibuk Itu Karena Apa Nah Disini Memang Kalian Harus Segera Bergerak Night Of Cups Kalian Harus Segera Bergerak Untuk Menindaklanjuti Hubungan Kalian Jadi Katakanlah Pada Dia Bahwa Walaupun Kalian Jarang Komunikasi Bahwa Kalian Memang Hanya Tertarik Sama Dia Hanya Cinta Sama Dia Yakinkanlah Pada Dia Berikanlah Kasih Sayang Mungkin Setiap Harinya Paling Nggak Sehari Sekali Mengucapkan Bahwa Kamulah Yang Dia Cintai Seperti Itu Paling Nggak Kamu Mengutarakan Perasaan Agar Dia Lebih Mengerti Agar Dia Merasa Dihargai Agar Dia Merasa Bahwa Ya Memang Kamu Saja Orang Yang Ingin Dia Miliki Dan Nggak Ada Orang Lain Di Sisi Dia Lawan Jenis Atau Apa Dia Bermain Hati Dengan Yang Lain Nggak Ada Jadi Memang Cuman Kamulah Pasangan Yang Dia Inginkan Ini Harus Segera Bertindak Harus Segera Jalan Kamunya Dan Memang Aku Lihat Di Ini Kerja Kerasmu Ini Memang Untuk Modal Untuk Melamar Atau Melamar Dia Atau Modal Untuk Menikah Seperti Itu Jadi Mungkin Kamu Akan Lebih Sibuk Karena Harus Mencari Modal Ini Jadi Harus Adanya Apa Ya Komunikasi Yang Intens Paling Tidak Komunikasi Yang Membuat Dia Merasa Tenang Dan Ucapkan Lah Pada Mereka Bahwa Kamu Menyukai Mereka Kamu Menyukai Dia Kamu Mencintai Dia Agar Dia Merasa Tenang Karena Aku Lihat Disini Situasi Kalian Sekarang Canggung Ada Kesalahpahaman Ada Kemarahan Disini Ada Kesensitifan Karena Kalian Sibuk Tapi Kalian Tidak Membuat Dia Mengerti Tentang Situasi Kalian Sekarang Dengan Keadaan Kalian Sekarang Akhirnya Disini Ada Yang Pasangan Kalian Merasa Kesal Pasangan Kalian Merasa Cemburu Perasaan Pasangan Kalian Ada Yang Merasa Takut Karena Disini Ada Ada Yang Merasa Ribet Ngomong Jadi Entah Ini Kamu Ataupun Dia Itu Ada Kemelekatan Yang Begitu Kuat Sehingga Ngerasa Ketika Kamu Tidak Memfokuskan Ke Dia Atau Tidak Memberikan Perhatian Ke Dia Banyak Merasakan Kebimbangan Emosional Keraguan Pergumulan Emosional Jadi Dia Kayak Campur Aduk Perasaannya Ada Rasa Kesulitan Kecemasan Kepahitan Dalam Hubungan Ini Ketika Kamu Mulai Renggang Komunikasinya Dengan Dia Bahkan Mungkin Pikiran Dia Jadinya Overthinking Terhadap Kamu Entah Dia Mikir Yang Aneh Aneh Kamu Ada Yang Lain Atau Kamu Sudah Tidak Cinta Lagi Dengan Dia Kamu Harus Bisa Ngomongin Ini Harus Ada Percakapan Dan Apa Terkadang Ini Bisa Sampai Perpisahan Bahkan Perpisahannya Juga Bisa Dengan Cara Tidak Baik Jadi Harus Adanya Komunikasi Disini Dan Cobalah Untuk Bergerak Maju Secara Positif Jadi Lemah Lembut Dengan Lemah Lembut Dengan Ramah Dengan Cara Yang Membuat Dia Merasa Nyaman Cara Kamu Menyampaikan Atau Berkomunikasi Dengan Dia Agar Dia Faham Dengan Kelemah Lembutan Agar Dia Merasa Nyaman Agar Dia Lebih Menghargai Kamu Memahami Kamu Dalam Penyampaian Agar Dia Lebih Mengerti Kamu Karena Disini Aku Lihat Dia Memang Merasa Khawatirnya Begitu Besar Ketika Kamu Tiba Komunikasinya Jadi Jarang Jadi Harus Siap Siap Lebih Sabar Dan Harus Siap Kamu Menyimpan Amarah Dan Mungkin Dia Seorang Wanita Jadi Kamu Butuh Mental Yang Kuat Untuk Bisa Menghadapi Kecurigaan Kecurigaan Dia Seperti Itu Tapi Di tarot Ini Tidak Mengenal Gender Jadi Bisa Bisa Aja Dia Pria Tapi Memang Terlalu Sensitive Jadi Memang Butuh Apa Memberikan Pengertian Ke Dia Butuh Kelemah Lembutan Butuh Keyakinan Kuat Dari Kamunya Butuh Mental Yang Kuat Dari Kamunya Untuk Biar Dia Paham Dengan Situasimu Dan Malah Six of Pentacles Ini Hubungan Kalian Akan Lebih Kuat Lagi Kalau Misalkan Kalian Mau Sama Sama Saling Take And Give Sama Sama Mau Mencari Mencari Modal Ini Mencari Finansial Ini Sama Bareng Bareng Kayak Gitu Kalau Misalkan Kalian Memang Niat Mencari Uang Ini Untuk Modal Kalian Menikah Ya Cobalah Ngomong Sama Si Dia Untuk Sama Sama Cari Uang Ya Kayak Gitu Nah Itu Justru Akan Lebih Memperkuat Hubungan Kalian Akan Membuat Kalian Yakin Satu Sama Lain Bahwa Kalian Memang Fokus Untuk Cari Uang Gitu Ya Dan Tidak Ada Yang Lain Tidak Main Hati Dengan Pihak Lain Kayak Gitu Nah Jadi Ini Disarankan Lebih Baik Memang Sama Sama Berdua Kalian Berdua Take and Give Sama Saling Memberi Bukan Take and Give Jadi Sama Saling Memberi Saling Membantu Untuk Meningkatkan Finansial Ini Meningkatkan Keuangan Kalian Ini Gitu Oke Aku rasa Cukup Untuk Pembacaan Kali Ini Mudah-mudahan Ini Resonate Menghadiri Bergeja Dalam Menanggapi Pembacaan Tarot Dan Untuk Zodiac Di Sini Ada Capricorn Taurus Virgo Cancer Scorpio Pisces Aquarius Libra Gemini Jadi Inilah Pembacaannya Kalau Misalkan Ceritanya Resonate Dengan Kalian Maka Ini Pembacaan Memang Untuk Kalian Oke Aku Akhiri Salam Sehat Untuk Kalian Semua Dan Bye Bye